Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah klik video kali ini dan episode pada kali ini lagi-lagi kita kedatangan Pak Yosef. Buat kalian yang belum tau siapa Pak Yosef, dia dulu pernah menceritakan sebuah kisah di RJ5. Videonya yang ini. Selamat malam Pak Yosef. Ya jadi memang Pak Yosef ini punya cukup banyak cerita lah ya di salah satu forum. Dan ceritanya itu ternyata cukup viral. Pernah terpikirkan nggak sih Pak ceritanya bakal sampai cukup viral lah? Asalnya sih saya cuma sekedar iseng gitu ya. Nunggu waktu. Ya saya coba cerita-cerita pengalaman aja saya juga nggak bener-bener nggak nyangka. Kok tiba-tiba seperti ini? Nah gitu. Makanya ya. Dan mungkin juga para penonton nih agak bingung nih Pak. Karena kan kemarin sempat cerita mengenai mengemudi mobil jenazah ya. Sekarang kan nanti kayak jadi supir truk atau supir bus ya. Sebetulnya profesi Pak Yosef tuh apa ya? Kalau saya sih rutinnya, kalau untuk saat ini saya bawa krek. Semenjak Copic kemarin saya sih lebih baik saya mengundurkan diri lah gitu. Kalau tahun-tahun kebelakang saya profesi saya supir bus malam. Di salah satu perusahaan bus lah gitu. Di Jawa Timur. Jadi intinya apa aja ya yang penting halal? Nah itu intinya disitu kalau soal kendaraan apa saja sih. Kalau saya diminta untuk mengemudikan ya selama badan saya sehat ya. Insya Allah saya bawa. Luar biasa sekali. Sebelum masuk ke cerita, buat kalian yang punya cerita-cerita horor nyata. Dan ingin menceritakannya juga di RJ5. Langsung aja bisa kirim lewat email atau DM Instagram kita. So gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Sub indo by broth3rmax Pernah juga saya ngalamin ya. Saya bawa bus malam jurusan Bandung, Yogyakarta. Nah biasanya kan saya berangkat jam 11 siang. Biasanya. Sekar dari Bandung jam 11. Di Bandung kan kita kena perpal ya. Jadi perpal itu tanggung pengumpang. Jadi keberangkatan ditunggak besoknya lagi. Itu yang namanya perpal gitu. Pas jam 4 sore, Saya ditelpon sama orang kantor yang di Jogja. Setelah berangkat ke Jogja. Sekarang di Jogja. Kekurangan armada. Oh iya pak. Saya langsung berangkat. Kalau gitu sih, Saya mungkin lewat selakan pak. Nggak bisa lewat utara. Kalau lewat utara mungkin waktunya terlalu mepek. Yogyakarta. Saya berangkat dari Bandung jam 4. Nga jam 10, jam 11 malam tuh ya. Saya nyampe di Alung-Alung Kroyah. Ya kebetulan di Banjar. Mobil sempat mogok juga. Jadi saluran bahan bakar yang ke injektornya tuh agak-agak mampet gitu ya. Kami perbaiki berdua sama kenex. Udah diperbaiki semua selesai. Mesin normal kembali. Saya jalan lagi. Sebentar pak. Itu di bisnya ada berapa orang? Cuma saya sama kenex berdua. Itu maksudnya memang nyari penumpang atau gimana? Jadi bukan nyari penumpang. Kita dari Bandung berangkat kosong. Menuju Jogja. Soalnya di Jogja kebetulan lagi kekurangan armada di sana. Karena rame sama penumpang. Oh jadi buat di Jogjanya justru. Nah di Jogja ke arah Jakarta gitu. Bis udah diperbaiki. Mesinnya semua udah normal. Nah di Alung-Alung Kroyah. Ya memang sih banyak yang bilang disitu ya sering terjadi juga lah. Suka agak kejadian lah gitu. Bukan satu orang dua orang. Nah tiba-tiba disitu kok mesin mati. Nah disitu. Untung keadaan mobil sih masih jalan gitu. Saya netralkan gigi. Oke saya ke pinggirin. Yang penting bisa ke pinggir. Oke semuanya mati. Lampu mati. Semua kontak. Kontak mesin. Lampu semua. Mati semua. Fokus. Saya enggak. Awalnya kami berdua sih awalnya enggak berpikir hal yang aneh-aneh gitu ya. Enggak gitu. Mungkin cuma kerusakan teknis biasa gitu. Kami lagi memperbaiki semua diperiksa semua. Kabel-kabel enggak ada yang cross-air. Dari secring juga semua secringnya enggak ada yang putus. Pokoknya teknis. Kondisi teknis normal. Dari pipa bahan bakar semua keriskerikannya elektriknya normal semua. Kenapa ya Pak? Saya bilang sama kenek. Enggak tahu. Tegung. Eh. Siapa yang di belakang Pak Parang? Saya bilang sama kenek. Enggak tahu. Loh. Seharusnya kan Pak Parang yang tahu. Ada siapa atau di belakang. Atau ada penumpang. Enggak tahu. Cuma kita berdua di Bandung. Nah. Loh. Coba lihat ke belakang. Kenek saya lihat ke belakang. Tiba-tiba. Mas keburu. Mas keburu. Milya urur Pak Yus. Pak Yus. Sini lihat deh. Itu karung siapa? Saya ngelihat ke belakang. Mas keburu hajim. Ya Allah. Ya Robi. Maaf ya. Saya nggak bisa sebutin dah. Ngeri. Pokoknya intinya. Kusak. Kalo-kalonya ya. Orang bilang pocong. Gimana sih. Kayak mayat. Yang udah dikapanin. Ngelekat. Di tengah-tengah. Selah-selah jok. Ya. Angkala kiri kanan. Di tengahnya tuh. Ngelekat sih. Kusam. Kayak mayat. Yang udah dikubur. Digari lagi gitu. Saya lari. Ya berdua ya. Dari dalam. Langsung keluar. Kita duduk. Di depan des. Nggak berani. Ke dalam. Saya nggak berani. Berdua makan nyek. Saya nggak berani. Tapi mukanya terlihat jelas tuh. Pada saat itu. Yang saya liat. Saya sih liat secara spontan ya. Pupuk matanya udah bengkak. Kayak membusuk gitu ya. Kulit-kulitnya juga. Gimana sih kalo. Orang. Kulitnya yang angus. Kebakar gitu ya. Kayak yang. Angus kesepel gitu. Dan hancur. Hancur gitu. Pokoknya. Intinya ngeri lah. Ngeri ya. Saya juga. Puga gitu. Saya duduk di depannya berduanya. Sambil ngerokok. Gini. Berdua makan nyek. Ada. Kruk. Ekspedisi itu. Empat kruk. Ya. Kruk lang masih warga. Kalo nggak salah sih. Orang banyak mas. Kau kalo nggak salah. Tempoh hari. Seorang berhenti. Kenapa mobilnya mas? Kau. Saya bilang. Tiba-tiba. Mogo. Coba dia liatku ke dalam. Ada apa tuh di dalam. Saya nggak berani masuk. Nah. Supir yang tiga ini. Masuk ke dalam. Nah. Yang dua. Keluar. Yang satu di dalam. Supir yang satu lagi itu supir. Mobil ekspedisi itu. Wimbuk. Apa yang dilakukan sama. Supir yang itu. Saya nggak tahu. Saturan. Di dalam. Di dalam saya nggak tahu. Nggak lama. Keluar. Ya mas. Wes. Sampai nggak usah takut. Di sini memang suka ada kejadian. Kalo mobil yang lewat sendirian. Kadang-kadang ya suka terjadi kecelakaan juga. Oh gitu. Biar saya yang hidupin mesinnya. Udah gitu sih. Supir yang satu lagi masuk lagi. Nggak tahu dia ngapain gitu ya. Agak kali lima menit. Di hidupin. Di skater mesin. Normal. Nah gitu. Kami semua. Jalan ngonkoy. Saya di apit di tengah. Semenjak. Udah lewat. Purokerko kesana. Banyumas. Ke arah Jogja. Nggak apa-apa lagi. Akhirnya selamat sampai tujuan ya. Alhamdulillah. Sampai dari Jogja. Di Jogja. Sampai Jakarta lagi. Nggak ada gangguan. Tapi pada saat itu. Ketika. Lagi. Kaget-kagetnya tuh. Nggak coba minta pertolongan Pak. Malah. Di luar bisa aja berdua ya. Yaudah pasrah aja. Kita nunggu di luar yang bening. Agak yang lewat. Nolongin. Jadi. Jadi gitu lah. Yang namanya kita. Kehidupan kita di jalan raya lah gitu. Jadi memang kita meski punya. Rasa solidaritas tinggi. Yang namanya. Kehidupan di jalan. Jadi. Biar kata. Dimana juga. Suatu saat. Pasti kita. Membutuhkan orang. Nah disitulah kita. Harus. Mau menolong seseorang. Tanpa pamrih. Itu dimana gitu. Soalnya. Kenapa. Suatu saat pun. Kita pasti butuh. Pertolongan orang. Itu lah. Yang namanya di jalan raya. Seperti itu. Jadi kita. Tidak perlu sungkan. Yang tanpa pamrih. Harus mau menolong. Tolong aja. Kalau misalkan sekiranya. Harus gitu. Itulah kehidupan. Sopir-sopir. Lintas provinsi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Pak Yosef. Nah sebelum. Saya bawa mobil. Dengajah ya. Beberapa pengalaman ya. Yang menurut saya sih. Ya lumayan. Serem juga. Benar-benar janggal. Buat pikiran akal sehat kita. Itu benar-benar di luar. Nalar. Kejagiannya ya. Dua tahun yang lalu. Saya alaminnya tuh. Sekitar. 2018. Kalau gak salah. Itu bulan pertengahan. Bulan Maret saya. Ngagari Bogor. Saya berangkat. Jam 7 malam. Bawa keret. Keret pusul. Aku ya. Dari Bogor. Berangkat jam 7. Itu muatannya apa Pak? Saya mengangkut. Alat-alat. Mesin penggilingan padi. Satu set semua. Ya beban kurang lebih 5 ton lah. Beban. Sendirian tuh? Sendiri. Saya berangkat sendiri. Saya lihat dari alamat tujuan. Pada heran. Udah masuk kabupaten Ciamis ya. Kalau sekarang sih. Kebupaten Pangandaran ya. Kalau sekarang. Awalnya. Saya pikir. Kalau lewat Bandung. Langsung ke Tasik. Ciamis. Terlalu jauh. Makanya saya motong lewat. Cianjur Selatan. Ke arah Cidaun. Nah setelah lewat Cidaun itu. Saya. Malamin. Bener-bener hal. Aneh. Jam berapa? Ya kurang lebihnya jam. Antara jam 1 malam. Sampai. Jam 12. Sampai jam 2 lah. Kurang lebihnya. Peruk kok. Kerasa lapar. Saya lihat di depan ada warung. Saya berhenti di warung. Yang saya lihat cuma ada lampu lengpera doang. Kayak lampu tempel. Gimana sih? Kayak lampu zaman dulu. Punten sama yang punya warung. Saya dengar. Ada suara perempuan. Saya bilang. Cik ada kopi Cik. Ada Pak. Mau kopi apa? Kopi yuk kem aja Cik. Saya lihat. Dibaki agak gorengan. Yang udah dingin. Yang maklum tengah malam. Saya coba. Ya biasa lah. Kita ngopi gimana gitu. Ngopi ya. Ya mungkin ada kali kurang lebih 1 jam. Setengah jam. 1 jam lah. Saya duduk di situ. Istirahat. Tiba-tiba kok. Hidung saya. Mengengus aroma yang gimana gitu. Boamis lah. Kayak. Boamis. Boamis darah. Gitu ya. Ah saya pikir. Yang namanya juga. Jauh dari kampung lah. Wajar lah. Saya pikir. Ya udah saya gak berpikir macem-macem. Itu sepi kondisi. Sepi. Cuman sama penjual warungnya doang. Iya. Terus saya tanya. Bu. Suaminya mana. Cuma ibu goang sendiri. Enggak. Suami udah tidur. Sama anak-anak. Tadinya mau tutup. Cuma ya sayang aja sih. Tanggung. Bentar lagi subuh. Suka banyak mobil-mobil yang lewat. Yang pulang dari kota. Kalau ibu sendirian kok berani amat. Enggak. Saya sama keluarga. Terus suaminya juga. Masih tidur. Bentar lagi juga bangun. Oh iya. Sekitar jam berapa Pak? Di warung itu. Setengah tiga lah. Setengah tiga gini hari lah. Saya bengong. Ada di bangku warung. Bengong. Sekarang lagi. Mohon maaf ya. Saya liat kok ada kepala bocah. Kok ngegelinding di jalan. Ya Allah. Terus saya ngedenger. Gimana sih perempuan. Kalau ngejerit kesakitan. Menjeritnya kayak gimana. Gitu ya. Antara sadar sama gak sadar. Gitu. Saya liat. Ada. Tahu siapa ya. Pokoknya. Ngeri deh. Saya liatnya juga ngeri lah. Mukanya hancur. Bagangnya hancur. Eh pokoknya. Maaf deh. Saya gak bisa sebutin deh. Saya ngeri banget deh. Gitu ya. Pokoknya sekalian itu saya blank. Saya gak tau apa-apa. Gitu gak tau lagi. Tiba-tiba. Pokoknya baju juga udah basah. Amat keringat dingin. Baju saya juga. Ada. Krek ekspedisi ya. Tiga krek kompoy. Ngelaksanin. Saya karya pas kebelajin. Kenapa man. Ah enggak. Saya bilang ini saya lagi ngopi. Terus di warung. Saya minum kopinya kok. Tiba-tiba hambar. Gak. Gak. Gak ada rasa kopi gimana gitu. Awalnya sih gimana sih. Kopi gitu. Agak manis. Agak pahitnya gitu. Begitu kok. Terus supir yang satu lagi. Dimana ada warung man. Sagar. Mana warung. Ya Allah. Saya diem aja gini. Temen supir yang satu lagi tuh ya. Geng-geng tolong bawa yang udah ke. Mobil bapak saya yang bawa. Gak bakalan bener. Bapak gak sagar. Jadi maksudnya warungnya gak ada gitu Pak. Tapi gelas yang dipegang. Iya. Karena saya liat. Karena saya disitu agak warung. Makanya saya tetap. Ada warung. Disitu ada warung. Gelasnya ada? Ada. Bahkan saya bawa ke rumah. Dibawa pulang gelas ya? Tapi orang bingung gak? Bingung. Makanya. Sopir yang satu lagi. Lalu biarin gak mobil saya yang bawa. Sampai itu gak sadar. Gak bener nih. Bisa celaka nih. Begitu. Kami berangkat. Saya tetap gak boleh bawa. Gak boleh nyopir gitu ya. Temennya kengek. Sopir yang satu lagi yang bawa internet. Saya suruh duduk aja. Pokoknya. Nunggu pagi aja. Jam setengah tujuh. Pagi saya nyampe di pasar Bangkar Kalong. Yang simpang tiga. Ke arah Cipat Ujah sama. Nah disitu kami berpisah. Saya istirahat. Saya lanjut perjalanan jam delapan siang. Sampai lokasi saya jam setengah sebelas siang. Sampai lokasi. Nah sama warga disitu. Saya sempat ditanya juga. Lewat mana? Lewat Cidaun. Saya bilang. Gak ada apa-apa di jalan. Ya mungkin mereka tahu. Gak ada. Cuma ada warung doang. Enggak. Soalnya disana tuh banyak kejadian. Kalau lewat Cianjur Selatan ke situ. Pokoknya lewat Ciptaun. Memang disitu ada warung. Banyak yang ngalamin. Jadi dulunya ada warung. Ditabrak sama repusul. Satu keluarga meninggal semua. Bagannya semua pada hancur. Mungkin. Kelinggas atau gimana saya gak tahu. Udah gitu. Sopir sama kenek. Krupusul itu juga. Menginggal di tempat. Tua-duanya. Apakah itu warung yang sama? Daerahnya? Iya disitu. Ya kemungkinan ya. Ya warung alam. Mungkin itu kali. Itu aja. Ya yang namanya di jalan. Selalu ada aja lah gitu. Kadang lancar. Kadang enggak gitu ya. Kadang ada gangguan. Kadang enggak gitu. Yang penting. Yang namanya barang yang saya bawa itu ya. Amanat lah buat saya. Bukan soal uang. Tapi tanggung jawab. Itu aja. Bukan soal kita berusaha. Usaha. Tidak akan menduskai hasil. Bukan. Tapi tanggung jawab. Sama. Keikhlasan kita menjalani suatu pekerjaan. Udah gitu aja. Itu dia guys. Sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Pak Yosep. Pak tapi saya kalau pengen tau nih Pak. Bapak kan kayak pengalamannya udah luar biasa ya. Udah sering lintas pulau gitu kan. Udah berapa lama sih sebetulnya? Sering mengendarai kendaraan kayak truck, bis, dan sebagainya? Saya mulai terjun ke kendaraan. Mulai tahun 94. Oh berarti udah 26 tahun sekarang ya? Kurang lebihnya. Dan saya juga kan baca ya selain Bapak cerita di RJL. Di sebuah forum tersebut kan Bapak juga ada beberapa pengalaman horor gitu ya. Itu apa tidak membuat kapok Bapak dalam menjalankan profesi ini? Ya dibilang kapok ya buat apa gitu. Yang namanya pekerjaannya semua kerjaan juga mau di lapangan atau di dalam ya semua mengandung resiko. Cuma resiko apa yang harus kita terima gitu. Yang namanya di kendaraan tuh resikonya udah bener-bener sangat tinggi resikonya. Luar biasa sekali nih Pak Yosef. Mungkin bisa diambil baiknya ya. Dimana ketika ia menjalankan profesinya, tentu ada resiko-resiko di dalamnya. Dan salah satunya adalah ketika ia cukup banyak ya mengalami pengalaman horor. Tapi itu tidak membuat ia kapok. Melainkan yaudah namanya profesi dijalanin aja ya. Ya kita ikhlas aja lah. Soalnya selama pekerjaan yang kita kerjakan, kalau hati kita ikhlas insya Allah. Rasa Allah tuh gak ada. Yuga itu aja. Luar biasa sekali Pak Yosef. Terima kasih nih Pak. Udah hadir di R5 menceritakan kisahnya. Dan mungkin pesannya bisa diambil kepada yang menonton ya. Dengan berbagai macam profesi yang nonton bisa mengikuti hikmah dari kejadian yang dialami oleh Pak Yosef. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan lagi-lagi dengan adanya cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kita harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya dari RJ5 dan Pak Yosef undur diri. Ciao! Sub indo by broth3rmax